ya assalamualaikum brof sekarang kita lagi jalan-jalan di Dieng ya brof kota Unusobo ya jadi Dieng ini sampai bulan Agustus itu karena jaranya yang cocoknya seperti ini ya agak sedikit ekstrim ini ya jadi malam-malam itu bisa sekitar 12 bahkan bisa kurang dari 12 derajat jadi buat teman-teman yang pada mau ke Dieng ya persiapin aja jaket serang tangan pas kaki juga bisa kalau mau bawa lebihan untuk back cover bisa karena mungkin selimut yang disediakan itu tidak terlalu tebal yang tidak tahan dingin boleh deh bawa lebih-lebihannya dan juga jangan lupa bawa kepuk-kluk dan penghangat kepala ya biar kalian juga nggak kedinginan nah bisa kalian lihat ya di jam 12 siang suasananya udah kayak baru jam 6.6 orang jadi disini tuh kalau gua masih dingin memang susah banget ya hanya main nyari matahari jadi buat kalian memang harus kondisinya fit juga selain membawa pelatihan yang lengkap ya brof saya mau beli oleh-oleh dulu 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 namanya bunga apa ini iya wisata batu angkruk namanya oh ini batu beneran ini kirain batu bohongan siapa berani tuh naik jembatan ayo ayo katanya berani loh kita cobain kita cobain ini namanya glass bridge maksudnya maksudnya takut teman sini doang ayo ayo gendong iya dia uang kakak jempan uang 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 kakak jempan hai 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 raputnya pas turun ada apaan itu jam Oh namanya di sana hai 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 ayo sana naik-naik nanti ada orang koto ntar hai 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 itu kolam ikan itu ikannya gede banget ya mau lihat yuk jadi ya biar yang kecil ikan anak ini dia pagi-pagi di Dieng mantul abis 12 derajat jadi yang mau kesini harus bener-bener ya kalau memang orang yang enggak kuat harus lengkap banget deh bawa sarung tangan, pas kaki, jaket jadi gue nginep disini nih ini namanya Villa White persis di daerah Dieng jadi kalau ke arah sana lagi itu ke arah titik 0 Dieng jadi penginepannya ini cuma 350 ribu abis mantap tempatnya besar ada kamar 1, 2, 3, 4, 5 ada musola, ada dapur bebas nah situasi jalan-jalan yang di pagi-pagi dekat masjid jadi kalau yang pengen jajan-jajan pas sore setelah jam 9 semua warung-warung udah buka aman jadi jangan usah takut tersusah untuk cari makannya jadi sekitaran Dieng ini semua itu hamparannya ya mereka bertani tuh semua tentang sayuran aja ya semuanya jadi yang gue lihat itu semuanya sayuran ini namanya Villa Gedung Putih ya itu juga ada pusat oleh-oleh punya pemiliknya juga nih pemiliknya itu ramah banget baik banget orangnya jadi disini gue udah ada apa namanya pemanas di tiap kamarnya aman ini yang gue kasih tau unjuk dapurnya ada jemuran juga tuh nah ini musola sama dapur ya udah disediain piring sendol karpu ada kopi ada gas kompor bisa masak-masak sekarang kita coba di lantai atasnya bro jadi atasnya ini atap begini aja nih kalau emang lihat view dari atas lebih tinggi lagi seperti ini keren ini jam setengah lapan masih ada kabut sisa-sisa jadi gue mau check out dari Villa Putih mau langsung jeep tour ya jadi gue mau langsung samplin base capnya dia aja jadi gue ngambil yang zona 3 harganya sekitar 800 ribu nanti gue infoin di deskripsi kontak dan harga-harga oke bro nah ini penampakan dari luar Villa Putihnya nih bro jadi yang buat tempat saat ini baru lantai 2 3-nya aja yang udah jadi jadi lantai 2 ini belum jadi bawahnya juga lagi renovasi jadi karena ini masih baru gitu parkir juga luas aman pemandangannya juga enak ini rekomendasi banget deh sebelum ke Egyptur mampir dulu nih ke agen Carica minuman yang paling terkenal jadi buahnya tuh kayak papaya nah ini kecil dia gak bisa gede lagi cuma sekiannya doang buah namanya buah Carica ini dia setelah diolah jadi minuman seperti ini nih bro sekitar 15 ribu aja segini macam makanan apa lagi ya ini kali nambah tipik nanas cobain pinjir awas tinggalan topinya deh jadi ibu ini langsung buat sendiri dia bikin sendiri dari Jakarta bu lihat-lihat bikin sendiri nih bu ya ada opak nih ya banyak tawan aja ada nyambut juga boleh aku masuk ya mau lihat lihat dapurnya cara pembuatan pembuatan Carica kita lihat jeepnya yang buat jeep-jeepnya gue nih ini penjalanannya nih dari basecamp kita kemana dulu mas? ke Curug Sikarim Curug Sikarim ya sepanjang jalan ke Curug Sikarim tuh kalian bakal disubin nama pandangan yang paling keren kayak begini bro nonki small namanya sepanjang jalan ke Curug Sikarim tidak terima kasih Jede, ngantuk ya? Ngantuk? Silir Adem Larginya itu disini Ini jalan ya? Ya, ini itu Oh, jalurnya itu ya? Bukit-bukit itu, ya kan Iya, benar-benar Gunungnya yang mana yang melihat itu, Mas? Gunungnya ini sama itu Gunungnya kiri, salah satu Ini yang namanya gunung Kismo, itu kan Kismo? Itu ada yang Dati juga, Mas? Ada, cuma lagi ada banyak Hai! Uw aduh, uw aduh Hih, Uw aduh, aduh Hai, hai kalau wisatawan banyak yang nyasar sampai sini karena korban oh iya sendiri ya mereka iya mereka sendiri ke atas tuh surga tuh wih keren kelihatan dari sini masuk ya iya ya destinasi pertama nih jadi kita dicurub si karim jalan-jalan kaki jalan-jalan kaki pelan-pelan oren oh iya oren tuh curugnya tuh wow madina mau gak foto berdua sama kakak dek dek ini wisata skyline persis sebelahnya telah gamenja di atas skyline 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 view tingkat mas 5.000 saja skyline view jalan-jalan kaki buat tuan semua yang mau di atas-tua sama kakakak di atas di atas ke atas Iya, ini apa orange ya? Orange Tiga Berapa ini umurnya? Empat orang Camping area Sebelahan nanti sama yang Kemarin buat minap Iya, yang bagas itu ya? Sama-sama tinggi buat ini Jepang sana kelihatan Ayo, kita masuk Sini kartunya Nih, DD1 sendiri Yuk Ini yang pikir nggak tahu tuh Jan Jan, ayo Jan Ayo, kita masuk Tangan, dorong Tangan, jalan Terugin maka Iya Jangan sebaik Terus Sudah sampai Kepetan Lehat orang Apa dia? Tuh ada itu lagi tuh Jembatan kaca lagi Yang kemarin Ayo 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 disini Ketinggian Kenapa takut Kalau naik Gendong Boleh Awas ya Awas siapa Gendong Ya gendong sih Jan inget gak Jan yang kita disana tuh Jan Paling kita nginep disana tuh Oh yang itu tuh Iya kan kan kita nganti nganteng kotaknya ini kan Ada perahunya Jadi skyline view ini Bukan cuma tempat view nya aja Ataupun restoran Jadi Juga ada tempat mainan anak-anaknya nih Tempat trampolin Memang mau main disitu Kenapa Ada perosotan bocil Ada perosotan bocil Ada perosotan bocil Tampak 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 Ketam Tampak 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 anjo 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 ini zip kita ya kak mana nanti? ha? kita punya mobil lagi wooo wooo keren banget maka kalian pegang aja bing jangan sih bahayu bahayu berani bos wah mantas nih kita naik ini naik jan yang waktu di sekolah tinggian mana nama ini jen ingat ini ya ini coba 120 meter 120 ya kalau di sekolah berapa peternya jen? berapa peternya jen? berapa peternya jen? serit gak? sekarang siap 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 ini turun berapa peternya jen? di sekolah mungkin itu seperti Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.